Ang Inyocu, Darah Baju Merah, Jilip 17 Sebetulnya ilmu silat mereka juga tidak terlalu rendah akan tetapi oleh karena watak coak yang amat kasar, kereberkelahinya juga kasar sehingga mereka lebih sering memukul tanpa membahayakan lawan daripada mengirim serangan yang betul-betul berbahaya bagi keselamatan lawan Pertempuran itu berjalan seru. Bagi orang-orang yang tidak tahu ilmu silat atau yang ilmu kepandayanya masih rendah, memang pertandingan itu terlihat ramai dan menegangkan sekali Akan tetapi bagi orang-orang yang kepandayanya tinggi, makin lama pertempuran itu nampak makin menjemukan Akhirnya terdengar suara teriakan sakit dan tubuh coak yang terlempar terkena tendangan celiok dan menggelundung keluar dari panggung Orang-orang wanita yang tadinya masih menonton dengan muka khawatir mengeluarkan jeritan dan cepat-cepat mereka berbondong pergi meninggalkan panggung untuk duduk di tempat semula, menjauhi panggung Hanya ada empat orang wanita termasuk Im Giok yang tidak beranjak pergi dan karena ini Im Giok dapat menduga bahwa tiga orang wanita di dekatnya itu tentulah orang-orang yang mengerti ilmu silat Dia melirik dan melihat bahwa tiga orang ini adalah seorang wanita tua yang memegang tongkat dan rambutnya diikat kain putih Sedangkan dua orang lainnya adalah gadis-gadis yang berpakaian sederhana akan tetapi cukup manis Sikap mereka memang tak seperti orang-orang sembelarangan dan Im Giok ingin sekali tahu siapa gerangan mereka bertiga ini Sementara itu, di atas panggung terjadi hal lain yang menggemparkan Begitu tubuh Choakeng terguling meninggalkan tempat itu, lantas berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu di hadapan Cip Yau Su sudah berdiri seorang kakek Kakek ini satu kali menggerakkan tangan ke depan, Ciliok langsung memekik dan terlempar keluar panggung Orang-orang macam ini berani betul menjual lagak di atas panggung, benar-benar tidak menghormat kepada suma Taijin Harap disuruh keluar tokoh Tiang Hai yang betul-betul memiliki kepandayan untuk bermain-main dengan aku Barangkali Taijin sudah lupa lagi, aku adalah Ceng Jiutok Ong dari barat dan kini mewakili San Si Im Giok terkejut bukan main Tadi ia tidak melihat kakek ini dan tiba-tiba kakek itu naik ke panggung, tentu untuk mengacau Teringat olehnya bahwa Giamong Tukam Kin, murid kakek ini pun sudah menjadi seorang komandan pasukan, tentu pasukan dari gubernur San Si Kalau demikian, tentu Ceng Jiutok Ong menjadi kaki tangan Li Kiantek Mengingat sampai di sini, Im Giok lalu menengok ke arah Kiantek Akan tetapi ia tidak melihat pemuda itu dan kursinya kosong Otomatis Im Giok teringat akan bungkusan yang disumbangkan oleh Tiawuki kepada Sumahu Chiang Maka dia menengok ke arah meja tempat menaruh barang-barang sumbangan Pada lain saat, tubuh Im Giok sudah lenyap, yang tampak hanya bayangan merah yang amat cepat Gadis ini tadi melihat Li Kiantek berada di dekat meja dan tengah menegur seorang laki-laki yang dengan gerakan cepat sekali mengulur kedua tangan mengambil barang-barang berharga yang kecil-kecil dari atas meja Kedatangan Im Giok tak terlihat oleh mereka dan tahu-tahu orang laki-laki yang bertubuh kecil pendek itu berseru kaget ketika pundaknya ditotok orang Akan tetapi dia ternyata lihai bukan main karena dia masih sempat mengelak dan walaupun totokan itu masih mengenai pundaknya, akan tetapi tidak berakibat apa-apa Im Giok yang tadi menotok merasa kaget dan sama sekali tak mengira orang itu demikian lihai, maka ia menyerang terus sambil membentak Bangsat kecil, kau hendak mencuri apa? Dua kali LM Giok menyerang dan dua kali gagal karena si Kate kecil itu dengan amat lincahnya dapat mengelak dan hendak melarikan diri Akan tetapi tiba-tiba Li Kiantek menendangnya sambil berseru Kau hendak lari kemana? Kembali secara mengagumkan sekali si Kate itu mengelak dan mencoba untuk lari terus Dua kali lagi Im Giok berusaha menangkapnya, sedangkan Li Kiantek sudah tiga kali mencoba untuk merobohkannya dengan serangan maut, namun semua dapat dielakkan oleh si Kate itu Copet, kau bikin gara-gara saja, tidak tahu kalau sedang ku cari-cari tiba-tiba terdengar teguran orang Mendengar suara ini si Kate lalu melesat dan tahu-tahu ia telah berada di belakang orang ini dan mencari perlindungan di belakang tubuhnya Pada saat Im Giok dan Li Kiantek menengok, ternyata orang yang datang ini adalah Suma Hu Chiang Li Kong Chu, apakah kesalahan dia makakah serang dia tanya Suma Hu Chiang kepada Li Kiantek? Aku melihat dia menggeratak di meja dan hendak mencuri barang-barang sumbangan, kata putra gubernur itu Suma Hu Chiang menengok kepada Im Giok, dan kau, Nona, mengapa pula kau hendak menangkapnya? Aku melihat dia mengambil barang-barang dari atas meja, Tai Jin, jawabin Giok sambil mengerling ke arah Tiawuki yang juga menengok dan memandang ke arah mereka dari tempat duduknya di belakang panggung Suma Hu Chiang tertawa Harap kalian memaafkan dia ini Dia dijuluki Sintowong, Raja Copet Sakti, dan di Tiang Hai sudah terkenal Dia nakal akan tetapi tak pernah membawa pergi barang orang lain Copet, kau mengambil apa saja? Hayo lekas keluarkan Sintowong yang cage sekali tubuhnya itu tersenyum-senyum gembira seperti seorang pelawak Kemudian dia mengeluarkan banyak sekali benda dari sakunya yang ternyata banyak pula Benda-benda itu lalu dikeluarkan satu demi satu seperti tukang selap dan Im Giok sendiri sampai terheran-heran Karena sukar dipercaya bagaimana seorang cage seperti itu dapat menyimpan benda sebanyak itu tanpa kelihatan dari luar Juga, yang memikin ia cemas Di antara benda-benda itu tidak terdapat bungkusan sumbangan Tiawuki yang ternyata telah lenyap dari atas meja Segera kembalikan barang-barang itu Dan mari kau wakili Tiang Hai di atas panggung Tawong, kata Sumahu Chiang yang tidak pedulikan semua itu dan tidak memperhatikan barang apa yang mungkin hilang Sintowong cepat mengembalikan barang-barang itu di atas meja Kemudian ia berjalan menuju ke panggung bersama Sumahu Chiang Im Giok memandang kepada Li Kiantek dengan penuh curiga Akan tetapi mukanya menjadi merah ketika dia melihat pemuda itu tengah memandangnya sambil tersenyum penuh arti Nona, kau betul-betul gagah Kau benar-benar mengagumkan dan dibandingkan dengan engkau Semua wanita yang berada di sini, juga yang berada di mana saja, semua tiada artinya Nona, pertemuan ini benar-benar dapat dinamakan jodoh Kau dan aku berjodoh, maukah kau ikut aku keluar dari tempat ini dan kita bercakap-cakap di tempat yang lebih sunyi dan dingin? Hubungan kita perlu diperhat dan Jahanam, tutup mulut Muim Giok memaki marah Gadis ini lalu pergi ke tempat duduknya Mukanya terasa panas sekali dan kedua pipinya merah sekali Dia mendongkol bukan main Kalau tidak ingat bahwa dia berada di tempat orang lain dan kalau saja ia tidak ingat akan tugasnya mengawal Tiawuki dan melakukan perintah susok cowoknya Tentu dia tadi sudah memukul putra gubernur yang bermulut lancang itu Sementara itu, di atas panggung Cheng Jiutok Ong sekarang sudah berhadapan dengan Sintou Wong Cheng Jiutok Ong tertawa bergelap dan berkata lantang Hahaha, suma Taijin bagaimanakah ini? Benar-benarkah Taijin mengajukan dia ini ke atas panggung? Ketika ia melihat pembesar itu mengangguk sambil tersenyum, Cheng Jiutok Ong menjadi marah Dia merasa terhina sekali karena harus menghadapi seorang demikian tak berarti Ditatapnya wajah Sintou Wong seperti seekor harimau menatap tikus Kau ini manusia tiada guna, benar-benarkah kau sudah bosan hidup? Kau manusia tidak ternama, tahukah kau dengan siapa kau berhadapan? Raja copet yang keit itu cengar-cengir laksana seorang badut Ia memiliki bentuk muka yang lucu Tubuhnya pendek kecil, matanya lebar dan hidungnya dapat bergerak-gerak Apalagi berhadapan dengan Cheng Jiutok Ong, benar-benar bagaikan seorang raksasa yang berhadapan dengan seorang katai Aku memang tidak terkenal, akan tetapi kau, kau ini siapakah? Tanyanya memicinkan mata Setan pendek, dengar baik-baik Aku adalah Cheng Jiutok Ong Sikit menggerakkan kedua pundaknya Aku tidak ternama, kau pun tidak terkenal Dia berkata acuh-ta'acuh Bangsat, aku adalah tokoh besar dari barat Di dalam dunia Kang Ong, siapakah yang tidak mengenal namaku Cheng Jiutok Ong membentak? Setan besar, kau tak mengenal namaku, aku pun tak mengenal namamu Siapa di antara kita yang paling tidak terkenal? Kau berjulukan Cheng Jiutok Ong, raja racun bertangan seribu, dan aku berjuluk Sintowong, raja copet sakti, sungguh kalau dibilang kita ini tidak terkenal, akan tetapi sebetulnya kau dan aku adalah raja-raja besar Melegak suara ketawa para hadirin di situ mendengar kata-kata ini Lon Hyong, mengapa tidak lekas-lekas ratakan setan pendek itu dengan tanah? Injak saja kepalanya, habis perkara seorang kawan dari Likiantek berseru tak sabar lagi melihat jagonya dipermainkan oleh raja copet itu Ya, ya, injaklah Injaklah Sintowong mengejek Dia lantas memasang kuda-kuda rendah sekali di depan Cheng Jiutok Ong, seakan-akan mempersiapkan diri untuk diinjak Kembali terdengar suara orang tertawa liuh, sungguh pun mereka yang telah mengenal kelihayan Cheng Jiutok Ong, juga merasa khawatir akan keselamatan si Kate itu Bangsa tukang copet, bersiaplah kau untuk mampus Cheng Jiutok Ong yang tak dapat menahan sabarnya lagi sudah maju menyerang Serangannya keras dan cepat sekali sehingga Sintowong terkejut setengah mati Raja copet ini bukan orang biasa Ia adalah seorang Kang Owi yang telah berpengalaman dan sebagai seorang maling dan copet Dia memiliki kepandayan istimewa, yakni kepandayan menjaga diri Ia licin bagaikan belut dan gerakannya lincah, ditambah pula dengan bentuk tubuhnya yang pendek kecil, sukarlah bagi lawan untuk menyerangnya Tentu saja ia sudah pernah mendengar nama besar Cheng Jiutok Ong, akan tetapi ia tak mengira bahwa serangan lawannya akan sehebat itu Cepat Raja copet itu mengelak Akan tetapi Cheng Jiutok Ong adalah seorang tokoh besar dunia persilatan yang sudah lebih berpengalaman, maklum pula apakah yang diandalkan oleh lawannya Maka ia tidak mau memberi kesempatan dan terus menyerang dengan cepat dan bertubi-tubi Setiap serangannya merupakan pukulan atau tendangan maut Jangankan baru seorang seperti Sintu Ong, biarpun lebih tinggi kepandayanya tak akan kuat menerima pukulan ini Im Giyok memandang semuanya ini dengan hati bergebar Gadis ini pernah bertemu dan bertempur dengan Cheng Jiutok Ong, maka dia tahu sampai di mana kelihayan kakek ini Dan menurut pandangannya, walaupun si Raja Copet memiliki kegesitan luar biasa dan ilmu silat yang berdasarkan pertahanan dan penjagaan diri Akan tetapi bila dibandingkan dengan Cheng Jiutok Ong, dia masih jauh sekali Ia dapat menduga bahwa si Kate itu biarpun seorang pencopet, tentulah termasuk orang atau pembela Sumahu Chiang Jadi masih segolongan dengan pemuda pelajar Tiawuki Lagi pula dia ingin sekali menyelidiki siapakah yang mengambil bungkusan Tiawuki yang disumbangkan kepada Sumahu Chiang Karena tadi sudah lenyap dari atas meja Si Kate itulah yang mengambilnya dan belum mengembalikannya Ataukah Likian Pek? Melihat Sintu Ong sudah terdesak hebat, Im Giyok lalu berlari mendekati panggung dan melompat ke atas panggung Sekali ia mengulur tangan, ia telah dapat memegang leher baju Sintu Ong dan membawanya lompat ke dekat tempat Sumahu Chiang Gerakan ini cepat sekali Cheng Jiutok Ong yang mengenal gadis itu seketika menjadi berubah air mukanya Kakek ini merasa sangsi Kepada gadis itu biarpun ia tahu amat liai, ia masih belum jari Akan tetapi kalau ia teringat akan buk pun su yang pernah menolong gadis itu, bulu tengkutnya langsung berdiri Semua orang menjadi gempar pada waktu melihat seorang gadis baju merah yang cantik, secara aneh telah menahan si Raja Copet dan membawanya ke dekat Sumahu Chiang Akan tetapi Im Giyok tidak mempedulikan semua itu dan kepada Sumahu Chiang ia berkata Tai Jin, tadi kulihat barang sumbangan dari Gantwako telah lenyap, mungkin sekali dicuri oleh tukang copet itu Tiauki dan Sumahu Chiang saling bertukar pandang, kemudian pembesar itu tersenyum kepada Im Giyok Terima kasih, Nona Jika Nona tidak maju, kiranya nyawa pencopet ini sudah melayang Tawong, lekas kau haturkan terima kasih kepada penolongmu Sin Tawong cengar-cengir, kemudian ia menjurah berkali-kali di hadapan Im Glock sambil berkata Nona yang cantik dan gagah perkasa, mataku sungguh buta tidak dapat melihat Bukit Taisan Akan tetapi aku tidak kalah terhadap setan beracun itu Kau tidak kalah? Jangan main-main Sumahu Chiang berkata menegur orangnya Si tukang copet mengeluarkan sebuah benda dari sakunya yang aneh dan segera Im Giyok terkejut Ternyata bahwa pencopet ini sudah berhasil mencopet golok pusaka milik lawannya, yakni Siang Tok Ong, golok racun hijau Inilah buktinya bahwa tadi aku tidak kalah dan ini pula, Nona Kiranya ini obat penolak racun kembali di rogohnya saku bajunya dan keluarlah obat bubuk dalam botol tanah Im Giyok merasa kagum bukan main Biarpun ilmu silatnya belum begitu tinggi akan tetapi dalam hal ilmu mencopet Kiranya orang keit ini memang patut disebut Raja Copet Sakti Sementara itu, di atas panggung terdengar Ceng Jiu Tok Ong berteriak-teriak Hahaha, begitu saja kah jagoan dari Tiang Hai? Segala tukang copet dan tukang maling Hahaha Hayo, mana lagi jago Tiang Hai? Suma Taijin, apakah pertunjukan silat disudahi sampai di sini saja dengan pengakuan kalah dari pihakmu? Kalau begitu, biarlah kini kita menikmati pertunjukan tari-tarian dari Kota Raja Hahaha Hem, manusia itu menghina sekali, kata Sintou Wong Biarlah, lebih baik kita sudahi keributan ini, usul Tiawuki Suma Hu Chiang menghela nafas Kalau saja aku bukannya tuan rumah dan tidak pantas sekali apabila aku sendiri yang naik ke panggung Aku ingin sekali belajar kenal dengan kepandayan manusia sombong kaki tangan Gubernur Li itu Sambil berkata demikian, pembesar itu memandang kepada Im Jiok Gadis ini dapat menangkap arti pandang mata Suma Hu Chiang Kiranya pembesar ini bermata amat tajam Sekali saja melihat bagaimana gadis itu menangkap Sintou Wong Ia maklum bahwa Im Jiok memiliki kepandayan tinggi dan pasti dapat melawan Cheng Jiu Tok Ong Akan tetapi karena baru saja dia kenal dengan gadis ini Apalagi baru saja gadis ini telah bebaskan Sintou Wong dari ancaman bahaya maut di tangan lawannya Maka ia tidak berani minta kepada Im Jiok untuk mewakilinya di atas panggung Taijin, kalau memang Taijin menghendaki supaya aku mencuci nama Taijin yang dikotori oleh manusia itu Akanku lakukan sekarang juga Ahaha, aku akan membuat repot saja Juga tidak enak terhadap Gan Siokai Karena kau dibawa olehnya, kata pembesar itu Tidak apa, Taijin Justru karena Gantwako mempunyai hubungan baik dengan Taijin Maka orang menghina Taijin seperti menghina Gantwako dan berarti pula menghina aku sendiri, kata Im Jiok Ia kemudian cepat menghampiri panggung sambil membawa golok rampasan Lebih dulu dengan sangat cepat gadis ini mengoleskan sedikit bubuk rampasan itu di bawah hidung Sehingga ia lantas mencium aroma yang wangi sekali Dengan gerakan ringan Im Jiok melompat ke atas panggung, disambut tepuk sorak para penonton Dari atas panggung Im Jiok dapat melihat muka Likiantek berubah pucat Im Jiok tidak pedulikan itu semua dan langsung dia menghadapi Cheng Jiutokong yang masih ragu-ragu karena mengira gadis ini datang dikawal oleh Bu Pun Su Apakah kau datang hendak melanjutkan pertandingan dahulu itu? Asal saja kau berani maju sendiri, jangan bawa-bawa orang tua katanya perlahan, hanya terdengar oleh Im Jiok Gadis itu tersenyum, lalu berkata keras kepada orang banyak Si sombong ini mengira bahwa dia telah menang dalam pertempuran melawan Sintowong Padahal, kalau aku tidak datang dan membawa pergi Sintowong, kiranya Raja Copet itu kini telah berhasil mencopet isi perutnya tanpa ia mengetahui Bohong! Omongan apa ini? Dialah yang hampir saja mampus bantah Cheng Jiutokong marah Kiang Im Jiok tersenyum manis Dia lalu memperlihatkan golok yang dibawanya dengan mengacungkan senjata itu ke atas agar kelihatan oleh semua orang yang hadir Tokong, kau lihat baik-baik, golok siapakah ini? Dan bungkusan obat penawar racun ini, punya siapa pula? Cheng Jiutokong kaget bukan main dan merabat pinggangnya Ternyata golok di pinggang dan bungkusan obat di dalam saku telah lenyap Bagaimana bisa berada di tanganmu tanyanya heran dan mukanya berubah merah? Siapa lagi kalau bukan Sintowong yang mengambilnya? Nah, kalau dia menghendaki, apakah dia tidak sanggup mengambil nyawamu daripada mengambil dua benda ini dari tubuhmu? Benar-benar kau tak tahu diri Apakah masih saja kau tidak mau terima kalah dalam kata-kata ini Im Jiok mengancam Lalu ia melemparkan golok dan bungkusan obat itu ke atas lantai panggung Cheng Jiutokong ragu-ragu Dia masih jari menghadapi Im Jiok yang ilmu pedangnya amat liai Juga ia takut setengah mati kalau memikirkan apakah Bu Pun Su tidak sedang bersembunyi di tempat itu dan akan muncul kalau sampai dia mendesak Im Jiok Kini, secara aneh sekali si Kate itu telah berhasil mencopet golok beserta bungkusan obatnya Benarkah si copet itu yang melakukan hal aneh ini? Dia tadi sudah mendesak hebat Apa mungkin si Kate itu sempat mencuri senjatanya? Siapa tahu kalau-kalau ini pun perbuatan Bu Pun Su, kiranya tidak ada hal tak mungkin Mengingat sampai di sini, Cheng Jiutokong bergidik dan dia pikir lebih baik cepat mundur sebelum celaka Sekarang ada kesempatan baik baginya untuk mundur tanpa mendapat malu Ia lalu membungkuk, mengambil senjata dan obatnya, lalu berkata sambil menjurah, bukan kepada Im Jiok melainkan kepada Sintowong Kepandaian Sintowong lihai sekali, sungguh membuat orang kagum setelah berkata begitu, Cheng Jiutokong lalu melompat turun dari panggung Im Jiok tersenyum puas Memang dia tidak menghendaki kalau pesta ulang tahun dari Sumahu Chiang itu berubah menjadi gelanggang pertempuran yang akan mengorbankan nyawa Baiknya ia dapat mengusir mundur Cheng Jiutokong hanya dengan kata-kata dan gertakan belaka Tanpa menurunkan tangan keras, karena ia maklum bahwa bila sampai terjadi pertempuran, walaupun ia tak akan kalah, akan tetapi juga bukan hal yang mudah untuk mengalahkan Cheng Jiutokong Gadis ini melompat turun dari panggung dan menghampiri Sumahu Chiang dan Gan Tiawuki Pembesar itu menyambutnya dengan muka berseri Baiknya ada lihiap yang mencuci bersih nama kota Tiang Hai yang hendak dihina oleh orang lain, katanya Kemudian pembesar ini berkata dengan suara lantang Terima kasih kepada semua Nghyong yang sudah menyumbangkan tenaga untuk turut meramaikan pesta ini Sekarang tibalah gilirannya para penari yang akan memperlihatkan keindahan tarian mereka Terdengar musik dibunyikan orang dan tak lama kemudian, tujuh orang gadis penari yang cantik jelita muncul di atas panggung Menari-nari dengan gerakan tubuh yang indah dan gemulai, membuat darah orang-orang muda yang hadir di sana tersirap ke muka serta denyut jantung menjadi cepat sekali Perhatian semua tamu tercurah kepada para penari dari kota raja ini Hal ini membuat Im Giok leluasa berbicara dengan Tiawuki Tidak apa, Giok Moi, kata pemuda itu setelah mendengar akan kekhawatiran gadis itu tentang hilangnya bungkusan barang sumbangan Bungkusan itu kosong tidak berisi suatu apapun yang berharga Surat dari Kaisar yang sesungguhnya tidak berada di situ, akan tetapi kuserahkan kepada Sumahu Chiang ketika kami bercakap-cakap tadi Im Giok menjadi lega dan dia memandang dengan wajah berseri Ia kagum sekali akan kecerdikan pemuda ini Dengan demikian, surat rahasia itu tidak terampas oleh orang lain dan ini berarti tugas Im Giok mengawal pemuda serta suratnya berhasil baik Kini surat sudah berada di tangan Sumahu Chiang, orang yang berhak, maka sudah tidak ada tugas apa-apa lagi di tempat itu Kalau begitu, tugas kita sudah selesai Kapan kita meninggalkan tempat ini? Tanyanya Sebetulnya aku sendiri pun tidak suka tinggal terlalu lama di sini Jawab Tiawuki sambil melempar kerling ke arah Likiantek seakan-akan hendak menyatakan bahwa ketidaksenangan itu disebabkan oleh kehadiran putra gubernur itu Akan tetapi, Sumatai Jin minta kepadaku untuk bermalam di sini malam ini dan besok hari baru kita meninggalkan tempat ini Ku harap kau tidak keberatan, adik Im Giok Keberatan sih tidak Asal saja malam ini tidak akan terjadi sesuatu atas dirimu, kata Im Giok mengerutkan kening Giok moi yang baik, dengan adanya kau di sini, aku takut apakah kata-kata ini disertai senyum dan pandang macam penuh arti Yang hanya dapat dimengerti oleh Im Giok Tiba-tiba gadis ini merasa jengah, mukanya kemerahan dan untuk sesaat ia tidak berani memandang langsung kepada Tiawuki Aku hanya memenuhi perintah Susok Chong, katanya kemudian perlahan Karena takut kalau-kalau keadaan mereka diperhatikan oleh orang lain Lalu mengalihkan pandang macu ke atas panggung di mana para penari sedang menunjukkan kepandayan mereka dengan indahnya Demikianlah, pesta berjalan terus dengan sangat lancar dan kejadian sebelum tari-tarian diadakan agaknya telah dilupakan orang Bahkan dari pihak Likyantek sendiri agaknya tidak ada aksi-aksi selanjutnya Sesudah tari-tarian berhenti dan diganti dengan biduan-biduan istana yang menyanyikan lagu-lagu merdu Berangsur-angsur para tamu mengundurkan diri, berpamit kepada tuan rumah sambil mengaturkan terima kasih Akhirnya Sumahuci yang sendiri yang sudah tua merasa lelah dan minta maaf kepada para tamu yang masih hadir, mengundurkan diri untuk mengasuh Setelah minta maaf kepada tamu-tamu yang tersisa tak berapa banyak lagi dan menjurah, Sumahuci yang lalu mengajak ganti Awuki masuk ke dalam Kepada Im Giyok ia berkata, Nona, kalau Nona hendak mengasuh, sebuah kamar sudah tersedia Silakan Im Giyok menjurah kepada tiga orang wanita yang masih berada di situ, yakni nenek yang duduk dengan dua orang wanita muda dan nampak bukan orang-orang sembarangan itu Semenjak tadi mereka diam saja, maka Im Giyok juga tak mempedulikan mereka dan tidak tahu siapakah gerangan mereka ini Ketika tiga orang ini berjalan menuju ke ruangan dalam, mereka melewati tempat duduk Li Kiantek dan kawan-kawannya Pemuda putra gubernur Sansi ini nampak tengah bercakap-cakap dengan Cheng Jiutokong Sumahuci yang berhenti dan menjura Li Kongcu, maafkan aku tak dapat melayani lebih lama karena terlalu lelah dan hendak mengasuh Kamar untuk Li Kongcu beserta rombongan telah dipersiapkan di penginapan terbesar di kota ini Silakan Kongcu bersenang-senang menikmati nyanyian di sini dan bila mana Kongcu ingin beristirahat, perintahkan saja kepada pelayan untuk menyediakan kendaraan Li Kiantek tersenyum dan menjura, akan tetapi matanya melirik ke arah Im Giyok Terima kasih, memang sebentar lagi kami pun hendak beristirahat pula Selamat tidur, Sumatai Jin Sumah Hujian yang diiringi oleh Tiawuki dan Im Giyok melanjutkan langkahnya menuju ke ruang dalam Setelah tiba di ruangan yang sunyi ini, pembesar itu lalu berkata kepada Tiawuki Gan Sio Chai, tentu kau masih ingat akan semua pesanku, bukan? Ada sedikit pesanku lagi harap disampaikan kepada Hang Siyang Yaitu bahwa bahaya yang datang dari Sansi tidak begitu besar apabila dibandingkan dengan bahaya yang mengancam dari Honan Karena itu, terhadap Honan, Provinsi Honan, hendaknya ditaruh perhatian sepenuhnya dan jangan diabaikan Tiawuki mengerutkan keningnya dan matanya memandang heran Namun sebelum dia mengeluarkan pertanyaan, ia telah didahului oleh pembesar itu Aku tahu mengapa engkau merasa heran, Gan Sio Chai Memang nampaknya keadaan di Honan tenang-tenang saja, akan tetapi percaya sajalah Di dalamnya terdapat pengaruh yang kelak akan membahayakan kedudukan kaisar Aku tak dapat bicara panjang lebar lagi, harap kau mengasuh dan besok segera menyampaikan pesanku Hang Siyang akan mengerti apa yang kau maksudkan Terpaksa Tiawuki tidak membantah Ia menjurah dan berkata, baiklah, Taijin, akan saya perhatikan dan sampaikan semua pesan Taijin Besok pagi-pagi saya serta Kiang Lihia akan berangkat Kalau tidak sampai berpamit, harap Taijin Sudi memaafkan Sumahu Chiang menoleh kepada Im Giok, tersenyum berkata, kau amat mengagumkan, Kiang Lihia Aku harus berterima kasih kepadamu Benar-benar kau patut menjadi cucu murid Buk Pun Su, seorang sakti yang semenjak dulu aku kagumi Tolongkah sampaikan hormatku kepada pendekar sakti itu kalau kau bertemu dengan dia Im Giok menjadi jengah mendengar pujian ini dan dia cepat memberi hormat Kemudian pembesar itu memasuki kamarnya, sementara kedua orang muda itu pun pergi ke kamar masing-masing yang sudah disediakan Sesudah mereka berjanji akan berangkat besok pagi-pagi pada waktu ayam jantan berkoko Malam hari itu Im Giok tak dapat tidur Dia gelisah di dalam kamarnya Ada kekhawatiran kalau-kalau akan terjadi sesuatu pada malam hari itu Sesuatu yang akan menimpa diri Sumahu Chiang atau Gan Tiawuki Ancaman terhadap diri Sumahu Chiang masih belum menggelisahkan hatinya Akan tetapi kalau dia teringat bahwa tugas yang dibawa oleh Tiawuki bukanlah tugas ringan dan keselamatan anak muda itu selalu terancam Im Giok menjadi gelisah Bagaimana kalau ada bahaya mengancam diri pemuda itu? Malam itu ia selalu memikirkan Tiawuki Tiap saat hanya pemuda inilah yang memenuhi pikirannya Tanpa disengaja bayangan Tiawuki selalu tampak di depan matanya Gemah suara pemuda itu selalu berdengung di telinganya Aku harus melindunginya, biarpun aku harus bertarung jawab pikir gadis yang sedang tergoda asmara ini Keputusan ini membuat Im Giok tidak berani merebahkan diri Ia lalu duduk bersilah di atas pembaringan dan beristirahat dengan Kera bersemedi Menjelang subuh dia mendengar suara berkeresekan di atas genteng Ia cepat membuka matu dan mendengarkan dengan penuh perhatian Akan tetapi karena selanjutnya tidak ada suara apa-apa Dia pun tidak mau lancang mengejar keluar Takut kalau-kalau hanya akan menimbulkan keributan belaka Sayang sekali gadis ini tidak keluar Kalau ia melakukan hal ini Mungkin dia akan mencegah terjadinya hal yang mengerikan Tak lama kemudian Terdengar ayam jantan berkokok Saling sahut ramai sekali Im Giok melompat turun dari pembaringan Menggantungkan pedang di pinggang Mengikatkan buntalan pakaian di punggung dan siap untuk berangkat Karena ia tidak tidur Maka ia dapat bersiap-siap dengan cepat Bahkan tanpa menyisi rambutnya yang digelung indah Cukup memperkuat tali dan tusuk rambutnya saja Dia mendengar langkah kaki di luar pintunya Cepat daun pintu kamarnya dia buka Dan ternyata Tiauki sudah berdiri di situ Juga sudah siap untuk berangkat Dua orang pelayan menghampiri mereka dan menjura sambil berkata Selamat pagi, Siaoya dan Siocia Apakah berangkat sekarang? Benar, Lopek Tolong suruh tukang kuda mengeluarkan kuda kami dan menyediakan di depan Baik, Siaoya, jawab pelayan-pelayan itu dengan girang Sambil menerima dua potong uang perak sebagai hadiah dari Tiauki Dua orang muda ini lalu berjalan menuju keluar dari gedung yang besar dan panjang ini Enak tidurkah kau malam tadi? Giyok Moe tanya Tiauki kepada Im Jiyok Enak juga Dan kau? Aku gelisah saja, entah mengapa Agaknya karena hawa terlalu panas, jawab Tiauki Im Jiyok teringat akan bunyi di atas genteng Kamar pemuda ini letaknya tidak jauh dari kamar Sumahu Chiang Maka dia lalu bertanya Tua ko, apakah kau tidak ada mendengar suara apa-apa malam tadi? Kalau kau tidak dapat tidur, tentunya kalau ada apa-apa kau mendengarnya Tiauki menggeleng kepala Tadinya aku pun takut kalau-kalau terjadi sesuatu Akan tetapi syukurlah Sampai aku tertidur Aku tidak mendengar apa-apa Diam-diam Im Jiyok merasa lega Akan tetapi ia tidak puas dan masih curiga Pemuda ini tidak mengerti ilmu silat Bagaimana ia dapat mendengar suara gerakan penjahat yang tinggi ilmu silatnya? Ia malam tadi mendengar suara yang ia tahu adalah Suara kaki orang menginjak dan berjalan di atas genteng Orang yang ilmu ginkangnya sudah tinggi sekali Ataukah barangkali pendengarannya salah? Karena selanjutnya tidak ada suara apa-apa Ia tidak menyelidik lebih lanjut Sementara itu, pelayan-pelayan tadi sudah membawa kuda mereka ke depan gedung Maka berangkatlah Tiawuki dan Im Jiyok pada pagi hari itu Dalam keadaan cuaca masih remang-remang dan segala apa nampak berwarna kelabu Sampai lama mereka melarikan kuda berdampingan tanpa mengeluarkan sepatah kata Keduanya amat muram Tanpa kata-kata mereka merasakan peristiwa duka yang mereka hadapi Yakni perpisahan Im Jiyok sudah selesai tugasnya mengawal pemuda itu menghadap Sumahu Chiang Dan menyampaikan pesanan Kaisar Karenanya dia harus memisahkan diri Tidak selayaknya seorang gadis seperti dia terus-terusan melakukan perjalanan bersama seorang pemuda Tanpa ada alasan yang kuat Sekarang dia harus pulang ke Siankuan Sedangkan Tiawuki tentunya hendak ke kota raja Terpaksa mereka harus berpisah Tak ada alasan untuk melakukan perjalanan bersama karena berbeda tujuan Tanpa berkata-kata keduanya maklum bahwa perjalanan mereka bersama hanya akan sampai di sungai kecil yang berada kurang lebih 15 li di depan Di mana terdapat jalan simpangan dan di sana keduanya akan berpisah untuk melanjutkan perjalanannya masing-masing Semakin dekat dengan sungai itu, otomatis keduanya memperlambat lari kudanya Sehingga di lain saat kuda mereka hanya berjalan saja Adik Imdiok Selanjutnya kau akan kemana Tiawuki bertanya Sebuah pertanyaan yang aneh dan lucu karena keduanya sudah sama-sama mengetahui kemana gadis itu akan pergi kalau tidak pulang ke rumah ayahnya di Siankuan Dan dari pertanyaan ini saja telah membayangkan keadaan hati pemuda itu dan Imdiok maklum pula akan hal ini Memang cinta kasih itu aneh sekali Biarpun pemuda dan gadisnya sama-sama selama hidupnya belum pernah mengalami buayan asmara dan baru kali itu mengalami perasaan yang amar aneh ini Akan tetapi keduanya seakan-akan sudah berpengalaman, keduanya sudah dapat menangkap maksud hati masing-masing hanya dengan rasa Kerling macu mengandung seribu bahasa mesra, senyum tipis membayangkan perasaan hati berdebar, gerak-gerik mengisyaratkan suara hati Demikian tajamnya perasaan orang yang menghadapi pujaan hatinya, seakan-akan antara keduanya sudah ada kontak yang timbul oleh getaran-getaran perasaan Sungguh pun Imdiok maklum mengapa pemuda itu masih juga bertanya kemana dia hendak pergi Ia menjawab juga perlahan sambil menundukan Mekah Aku hendak pulang ke Siankuan Dan kau, kemanakah, Tuako? Tentu ke Kota Raja, tugasku belum selesai Sayang Lama tidak terdengar mereka berkata-kata dan sunyi di pagi hari yang indah itu Matahari belum kelihatan, akan tetapi cahayanya telah mulai mengusir kabut fajar dan menggugah alam yang terlelap dalam mimpi Yang terdengar hanya suara kicau burung, diseling oleh derap kaki dua ekor kuda yang berjalan perlahan di atas jalan berbatu Mengapa sayang, Tuako Imdiok sudah membolak-balik pertanyaan ini beberapa kali di dalam hati sebelum ia mengeluarkan melalui bibirnya Hatinya berdebar-debar menanti jawab, seperti seorang penjahat menanti pengucapan hukuman oleh hakim Sayang karena, karena terpaksa kita harus berpisah, suara pemuda itu menggetar Tiba-tiba Imdiok menjadi merah mukanya, merah sampai ke telinganya Mengingat akan keadaan dirinya sendiri, tiba-tiba Imdiok mengerahkan tenaga batinnya untuk mengusir perasaan malu dan jengah yang luar biasa ini Kemudian ketabahannya yang luar biasa dapat membuat dia menguasai diri lagi Ia tersenyum dan dengan wajah Ayu memandang Tiawuki Tuako, kau ini aneh Ada waktu bertemu pasti ada pula waktu berpisah Bukankah ada kata-kata para cerdik pandai di zaman dahulu bahwa bertemu itu artinya berpisah? Atau jelasnya bahwa pertemuan adalah awal perpisahan? Tiawuki yang tiba-tiba menjadi lemas melihat senyum yang demikian manisnya Wajah yang berseri dan macu bersinar-sinar sehingga membuat baginya seakan-akan matahari sudah muncul setinggi-tingginya Menjadi seperti orang linglung Mengapa demikian? Pertanyaan ini tak karuan jinterungnya Padahal sebagai seorang sastrawan Sudah tentu pemuda ini hafal akan semua filsafat kuno Tidak kalah oleh himjiok Akan tetapi pada waktu itu Otaknya seakan-akan tertutup dan ia tidak sadar apa-apa Yang ada hanyalah wajah yang luar biasa Cantik jelitanya dari gadis yang berada di sampingnya Melihat betapa pemuda itu duduk di atas kudanya sambil memandang bengong padanya Seperti orang kena sihir Imjiok tersenyum makin lebar Mengapa? Eh, haha, gantwako, tentu saja pertemuan adalah awal perpisahan Karena kalau tidak bertemu lebih dulu Bagaimana bisa berpisah? Jawaban yang merupakan kelakar ini Membuat sadar Tiawuki dari lamunan Ia menarik napas panjang dan berkata Tepat sekali kata-katamu, Giyok Moi Dan inilah yang menyakitkan hatiku Bagiku, berat sekali perpisahan ini Kalau boleh aku ingin membuang jauh-jauh ucapan kuno itu Ingin ku ganti Im Giyok mengangkat alisnya dan memandang lucu Eh, HM, apakah kau ingin menyayangi para pujangga kuno dan merubah kata-kata mereka? Ya, khusus tentang pertemuan itulah Dengar aku merubahnya, dan ini terutama sekali untuk kita berdua, adikku Pertemuan bukanlah awal perpisahan Akan tetapi pertemuan adalah awal persatuan abadi Bagaimana kau pikir, bukankah ini lebih tepat dan lebih baik? Im Giyok menutup mulutnya menahan ketawa Kemudian melarikan kudanya Ada-ada saja kau ini, Tuako Katanya seperti marah Akan tetapi suara ketawanya berlawanan dengan kata-kata yang seperti marah ini Maka Tiawuki juga membalapkan kudanya mengejar Adik Im Giyok, tunggu Kita tidak akan berpisah selamanya Tiawuki berani berteriak menyatakan perasaan hatinya ini saking gembiranya Akan tetapi Im Giyok yang timbul kembali rasa malu dan jengah Tidak mau menghentikan kudanya Karena kuda dibalapkan, sebentar saja tahu-tahu sudah sampai di sungai yang melintang di depan Im Giyok tersentak kaget dan menghentikan kudanya dengan tiba-tiba Melihat sungai itu ia tersadar bahwa semua tadi bukan main-main Melainkan sungguh-sungguh perpisahan telah berada di depan mata Dan ia pun menjadi berduka Alisnya berkerut, kegembiraannya lenyap sama sekali Dia telah merasakan kebahagiaan luar biasa di dalam hatinya selama dekat dengan Tiawuki Sekarang perpisahan dengan pemuda itu mendukakan hatinya Giyok Mui Tiawuki juga sudah tiba di situ Pemuda ini melompat turun dari kudanya Giyok Mui, harap jangan tergesa-gesa Begitu girangkah hatimu untuk meninggalkan aku maka kau tergesa-gesa Im Giyok melompat turun dari kudanya pula dan berkata Tua ko, janganlah kau berkata begitu Dalam suaranya kini terkandung sedu sedan Marilah kita gunakan saat terakhir ini untuk bercakap-cakap Dan memberi kesempatan kepada kuda kita beristirahat Kata Tiawuki yang membawa kudanya ke pinggir sungai Di mana terdapat rumput yang hijau dan gemuk Im Giyok meniru perbuatannya Dan sesudah kedua ekor kuda itu makan rumput dengan lahapnya Mereka lalu mencari tempat duduk Kebetulan sekali tidak jauh dari sana Di pinggir sungai kecil terdapat sebatang pohon yang tenduh Dan di bawah pohon terdapat batu-batu sungai yang besar dan bersih licin Kesitulah dua orang ini berjalan perlahan Tiawuki duduk di atas sebuah batu besar Merenung ke arah air sungai Im Giyok juga duduk di atas batu tak jauh dari tempat pemuda itu duduk Bermain-main dengan ujung daun pepohonan yang tumbuh di dekatnya Adik Giyok, rasanya janggal dan aneh sekali jika kita harus berpisah di sini Benar-benar heran sekali Bagiku terasa seakan-akan kita telah berkumpul selamanya Telah semenjak kecil, semenjak lahir Giyok moi, benar-benar berat untukku harus berpisah darimu, tak sampai hatiku Habis, bagaimana, tuaku? Kita harus mengambil jalan masing-masing Kau ke kota raja dan aku pulang kesian koan Memang semestinya demikian Akan tetapi, ahaha, rasanya sedikit pun juga aku tidak ada keinginan sama sekali untuk pergi ke kota raja Kalau saja kau dapat pergi bersamaku ke kota raja atau aku pergi bersamamu kesian koan Im Giyok melirik, mukanya merah dan hatinya berdebar senang Mana boleh begitu, geranko? Kau mempunyai tugas penting Apa sih sukarnya? Kau ke kota raja dahulu dan sesudah tugasmu selesai Bukankah kau dapat mengunjungi aku di siian koan? Di dalam kata-kata ini terkandung sindiran yang dalam Seolah-olah Im Giyok menyatakan bahwa ia akan menanti kedatangan pemuda itu di siian koan Tiauki yang cerdik dapat mengerti arti yang terkandung dalam kata-kata ini Maka saking girang perasaannya, dia menangkap kedua tangan gadis itu Giyok moi, suaranya gemetar Selama hidupnya baru kali ini Im Giyok merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya Menurut kata hatinya, ingin dia menarik kembali kedua tangannya yang dipegang oleh jari jemari tangan yang gemetar dari pemuda itu Akan tetapi ia tak kuasa menarik tangannya seakan-akan semua tenaganya telah hilang Dia hanya menundukan muka dan bibirnya tersenyum malu Giyok moi, betulkah kau akan menerimaku bila aku sewaktu-waktu datang kesian koan Suara Tiauki perlahan dan halus penuh perasaan Mengapa tidak Im Giyok hanya menjawab singkat karena dia sendiri takut untuk bicara terlalu panjang Mendengar betapa suaranya sendiri gemetar Tidak, tidak ada halangannya Kalau, kalau aku, Tiauki tak dapat lagi melanjutkan kata-katanya Ada apakah, Gantwako? Lanjutkanlah, mengapa begitu sukar? Tiauki makin gagap menerima teguran ini Ia mengigit bibirnya menenangkan hatinya lalu berkatan dekat Bagaimana kalau kelak aku datang kesian koan Dan... dan apa? Aku, aku hendak meminangmu legah hatinya setelah kata-kata yang mengganjal di kerongkongannya ini akhirnya terlepas juga Im Giyok sejak tadi sudah menduga akan tetapi setelah kata-kata itu diucapkan Mukanya yang cantik itu menjadi merah sekali Membuat sepasang pipinya kemerahan bagai buah tomasak Membuat dia nampak makin cantik jelita Memang jarang ada gadis secantik Im Giyok Apalagi kalau yang memandangnya seorang yang jatuh hati kepadanya Dia laksana bidadari dari kahyangan saja Bagaimana, Giyok Moe tanya Tiawuki Dengan sudut matanya Im Giyok mengerling kepada pemuda itu Bibirnya yang manis itu tersenyum malu Lalu ia menundukkan muka kembali sambil berkata lirih Entahlah Tiawuki menjadi makin berani melihat sikap gadis itu Ia menggenggam kedua tangan yang kecil halus itu dengan erat dan menarik Im Giyok mendekat Karena gadis itu duduk di atas batu yang lebih rendah Maka setelah ditarik ia bersandar kepada pahat Tiawuki Giyok Moe, bagaimana? Apakah kau keberatan kalau kelaku pinang? Bukan main malunya Im Giyok dan ia pun tidak dapat membuka mulut menjawab Sambil tersenyum-senyum malu dan wajah ditundukan Dia hanya menjawab dengan gelengan kepala perlahan Tiawuki merasa diayun di sorga ketujuh Ingin dia melompat turun dari atas batu dan menari-nari kegirangan Atau ingin dia mengangkat tubuh Im Giyok dalam pondongannya dan diputar-putar Akan tetapi sebagai seorang pemuda terpelajar yang sopan ia tidak berani melakukan hal ini Sebagai seorang pemuda yang tahu akan arti kesokpanan dan kesusilaan Tiawuki hanya memandang kepada wajah ketasihnya dengan metu bersinar Wajah berseri dan penuh kasih sayang Terima kasih, Moe Moe, terima kasih Akan tetapi, bagaimana kalau saudara-saudaramu tidak suka kepadaku Dan tidak mau menerima di dalam ucapan ini terkandung suara yang penuh kecemasan Maka Im Giyok cepat mengangkat muka dan berkata tegas Aku tidak mempunyai saudara kandung Aku anak tunggal Yang ada hanya suciku Giyok dan Locu Song Kim Lian Tiawuki tersenyum lega, lalu tertawa kecil Ahaha, sucimu itu benar-benar seorang gadis yang gagah perkasa dan berhati mulia Biarpun agak galak Akan tetapi tentu saja tidak melawan kau baik dalam hal kegagahan, kemuliaan maupun kecantikan Im Giyok hanya melempar senyum menghadiahi pujian ketasihnya ini Akan tetapi, bagaimana kalau, kalau ayah bundamu tidak suka kepadaku? Ayahmu seorang gagah, tentu dia tidak suka mempunyai calon mantu seorang pemuda sekolah Yang lemah kembali dalam suara pemuda itu terkandung kekhawatiran besar Ibuku sudah tidak ada, dan ayah, dia sangat sayang kepadaku Tidak mungkin ayah membiarkan aku kecewa dan berduka Im Giyok mengambil tusuk kondenya Kemudian memberikan benda itu kepada Tiawuki dengan suara halus Koko, inilah tusuk kondeku, harapkah simpan baik-baik Tiawuki menerima benda itu dan menekannya di dada, lalu menciumnya dengan penuh kasih sayang Terima kasih, Moi Moi Benda ini selama nyatakan berpisah dariku, akan kuanggap sebagai penggantimu Dengan adanya tusuk konde ini, Moi Moi, hatiku akan terhibur Hanya menyesal sekali, aku adalah seorang yang bodoh dan miskin pula Tidak mempunyai sesuatu yang berharga untuk diberikan kepadamu kecuali ini Pemuda itu mengeluarkan sebuah kipas yang tidak begitu baik dari dalam saku bajunya Sudah menjadi kebiasaan para soyucai untuk selalu menyimpan kipas di sakunya Kipas ini tadinya masih kosong, Moi Moi, seperti kosongnya hatiku Sekarang kipas ini tidak seharusnya dibiarkan kosong seperti juga hatiku yang kini sudah penuh Sambil berkata begitu, pemuda itu menyulap keluar sebatang pit dan arang tintanya dari dalam saku bajunya Dia ambilnya sedikit air dari sungai untuk membasai arang tinta dan di atas batu itu dia menulis huruf-huruf indah di atas kipasnya yang putih bersih Im Giyok hanya memandang saja semua yang dilakukan oleh kekasihnya ini dengan bibir tersenyum dan hati bunga Dengan hati berdebar Im Giyok membaca tulisan yang indah gayanya itu Tusuk konde dan kipas menjadi saksi bertemunya dua hati di bawah pohon, di tepi sungai Semoga cinta kasih kita kekal abadi takkan berpisah, sehidup semati Tiauki memberikan kipas itu kepada Im Giyok yang menerimanya dengan wajah berseri Aduh indahnya tulisanmu, Koko, katanya Akan tetapi Tiauki hanya menatap wajahnya, nampaknya berduka Kau mengapa, Tua Koko? Sayang pertemuan seindah ini harus diputuskan oleh perpisahan Kata Tiauki sambil memegang pundak gadis itu, ditariknya sehingga kembali Im Giyok bersandar kepadanya Hanya untuk sementara waktu, Koko Bukankah kau segera akan kesian kean setelah tugasmu selesai? Aku selalu menantimu di sana, Koko Kata-kata ini terdengar begitu manis dan merdu oleh Tiauki sehingga saking terharu hatinya Kedua mata pemuda itu sampai basah Di dekatnya kepala gadis itu kedadanya lebih erat lagi dan sampai lama mereka tak bergerak Tenggelam ke dalam lautan madu asmara Biarpun keduanya diam tak bergerak, biarpun suasana di sekitar mereka sunyi senyap Namun suara daun pohon tertiup angin dan air sungai mengalir bagi mereka seperti suara musik mengiringi nyanyian surga yang amat merdu Pohon, daun, batu, apa saja yang nampak di sekeliling mereka seakan-akan tertawa-tawa dan ikut beri yang gembira Tiauki dan Im Giyok bagaikan mabuk oleh buayan ombak perasaan yang paling indah di antara segala macam perasaan Tapi keduanya masih sadar sepenuhnya dan ingat akan kesokpanan dan kesetiaan